Terima kasih. Baik semuanya, saya akan memberikan tugas. Besok kalian presentasikan tentang apa yang kalian anggap itu berkesan dan luar biasa menurut kalian. Ah, itu sih gampang deh. Kamu kan kerja di Mayora. Kamu presentasikan aja tentang Mayora. Apa yang pernah kamu lihat, apa yang kamu rasakan tentang Mayora. Kamu tuang kan deh di presentasi kamu. Oke, makasih ya kakakku yang baik. Ah, ente kadang-kadang. Ya, selanjutnya, Kirna. Silahkan maju. PT Mayora Indah bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Beroperasi sejak tahun 1977, perusahaan ini terus berkembang dan telah mengekspor produk ke lebih dari 100 negara. PT Mayora juga berperan mengurangi angka pengangguran karena telah memperkerjakan lebih dari 50 ribu buruk. Serta menggerakkan roda ekonomi karena telah bekerja sama baik dengan petani kopi, petani jagung, dan petani singkong. Produk-produk Mayora juga dapat diterima di semua kalangan, baik itu kalangan atas, kalangan menengah, ataupun kalangan bawah. Karena karyawan Mayora setengah hati dalam membuat produk. Oleh karena prestasi itu, Bapak Presiden Jokowi turut hadir ke PT Torabika Eka Semesta dalam rangka menyaksikan pelepasan ekspor kontenar ke 250 ribu Mayora. Bapak Jokowi juga menyatakan Mayora contoh perusahaan yang mempunyai konstribusi besar dalam ekspor dan investasi bagi Indonesia. Mayora juga keren karena produknya sudah sampai keluar angkasa dan dibawa oleh astronomi. Tapi yang lebih keren lagi, di saat pandemi adalah masa-masa yang sulit bagi perusahaan di seluruh dunia, namun Mayora berhasil bertahan bahkan penjualannya meningkat ke semua negara. Tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan di semua lininya. Kemudian presentasi yang saya sampaikan yang berjudul Wonderful Mayora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!